Intro Selamat sianggan Selamat berjumpa kembali dengan saya Tris Natopik Benarman Syah Dalam channel Buka Buka Hari ini kita akan membuka Sebuah produk Eger Sepatu Semrock Di sini bisa dilihat Merek Semrock Sebuah sepatu Yang sudah lama sebetulnya saya gunakan Dan masih tersimpan rapih Di dalam kardusnya Iya Saya sudah menggunakan produk ini Sekitar 3-4 tahunan Dan mari kita lihat produknya Apakah masih layak untuk digunakan Nah ini sepatunya Oke teman-teman bisa dilihat Ini sepatunya Nanti kita akan lihat detailnya Seperti apa Saya menggunakan sepatu ini Untuk mendaki beberapa gunung Di antaranya ada gunung Salak Kemudian ada gunung Merbabu Ada gunung Manglayang Yang di belakang ini gunung Manglayang Dan saya juga pernah menggunakannya Untuk susur pantai Selama saya menggunakan sepatu ini Rasanya sangat nyaman Untuk digunakan Ya Nah kita lihat dulu Detailnya sepatu ini Seperti apa Untuk bagian bawahnya Sepatu ini berwarna hitam Dan cengkramannya Sangat kuat sekali Ketika digunakan Di tanah Meskipun bagian bawahnya Belum menggunakan Piveran Ya ini masih Karet biasa Kemudian Di bagian atasnya Ini sudah Waterproof Jadi kalau ada air Yang nyiprat Masuk sini Sudah aman Ya Kemudian Di bagian depannya Ini ada Kulit Ya Ada semi kulit Di sini Dan ada bagian-bagian Kain Yang digunakan Untuk Pernafasan Sepatunya Ini ya Bagian-bagian Pernafasan Sepatunya Dan bagian Sampingnya Ini sangat empuk sekali Busanya tebal Sangat empuk sekali Untuk digunakan Bagian ininya Untuk talinya Talinya ini Berwarna hitam Bercorak dengan Warna orange Tapi udah Rada kulehe Karena sudah Terlalu lama digunakan Kemudian Bagian dalamnya Bagian dalamnya Benar-benar Sangat nyaman sekali Nah Nanti kita akan coba pakai ya Bagian dalamnya Ini sangat nyaman Itu kelebihan-kelebihan Dari sepatu ini Namun Sayangnya Ini ya Selama saya Menggunakan sepatu ini Kelemahan dari sepatu ini Adalah Pelemnya kurang kuat Ini bisa dilihat Teman-teman Ini udah mulai kebuka Bagian-bagian atasnya Nah ini Selama penggunaan Ya sekitar 3 tahun lebihan lah ya Saya beli sepatu ini Nah ini kenapa terbuka Karena memang Saya gunakan Untuk susur pantai Jadi Susur pantai itu Banyak sekali Air-air laut Yang langsung Kena cipratannya Ke sepatu Seperti itu Sehingga Lemnya Ini mulai Mengelupas Seperti itu Lihat ini Bagian ini Ada tulisan logo Eiger-nya Di bagian Belakang Kemudian di bagian Atasnya juga Sama Di sini ada Logo Eiger-nya Nah Sepatu ini Sekarang Sudah Tidak ada Di Toko Resminya Eiger Tapi masih Sangat banyak Beredar Di toko-toko Offline Eiger Oke Sebetulnya Masih ada Model yang mirip Dengan Model ini Yaitu Model Cypress Kalau tidak Salah Harganya Memang Cukup Berbeda Jauh Kalau sepatu ini Harga Aslinya Itu Di sini Adalah Rp. 625.000 Ya Harganya Sementara Untuk Cypress itu Di kisaran Harga Rp. 800.000 Kalau tidak Salah Dan bagian Bawahnya Sudah Menggunakan Tibran Mungkin Nanti Kita akan Review Model tersebut Mudah-mudahan Ada Oke Itu saja Review dari Saya Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh